Assalamualaikum, halo mom semua hari ini aku mau bahas tentang hospital bag untuk melahirkan apa aja yang aku bawa untuk persiapan melahirkan aku berhubung sekarang aku udah 39 week, lebih 1 hari dan semalam udah gak bisa tidur karena saking bag pain udah gak karuan rasanya kayak mau mens, kayak mau pup, tapi lebih sakit gitu dan itu intens gitu, pagi-pagi ternyata keluar flek coklat katanya itu mau menjelang melahirkan seperti itu maksudnya gak terlalu jauh dari flek itu mau menjelang melahirkan makanya dari itu aku harus siap-siap aku siap-siapin barang-barang yang akan aku bawa untuk ke rumah sakit dikarenakan jarak rumah sakit dari rumah aku ke dari rumah aku ke rumah sakit itu sekitar 40 menit agak jauh sih, cuman insyaallah semuanya lancar ya jadi aku memutuskan untuk membawa koper bawa koper aja saya, bawa tas kecil atau tas besar pun kayaknya jadi repot, yaudahlah akhirnya aku memutuskan bawa koper isinya apa aja? tereng isinya tisu basah buat baby nanti baju popo kain terus sarung tangan, sarung kaki pokoknya baju-baju baby untuk selama di rumah sakit aku masukin dalam satu poj kayak gini biar gak tercacar-tercacar karena kan semua barangnya terlalu kecil terus kerudung aku kerudung aku terus daleman daleman aku dan suamiku karena kan kita mungkin kemungkinan dua hari insyaallah kalau normal karena kita harus juga ganti baju pampers, newborn nanti aku gak akan bawa tapi yang newborn ini tuh agak susah dicari makanya aku takutnya pas nanti di rumah sakit malah jadi repot gitu nyariin pampers kalau kayak untuk apa namanya pembalut untuk maternity sih kemungkinan banyak ya dimanapun gitu jadi aku juga sering banget liat di minimarket kecil kalau pampers yang newborn itu susah banget kebanyakan kan mulai dari S bukan newborn gitu terus ini apa namanya yang instant gitu loh gurita instant buat ibunya udah banyak nih yang kayak gini jadi gak usah pakai gurita yang kain eh yang itu loh yang tipis kain itu terus ditali-taliin kan repot banget ya terus perlak siapa tuh dibutuhkan handuk handuk aku dan suamiku baju tidur baju nah jangan lupa baju untuk pulang ya nanti aku pakai baju tidur lagi pulang ya baju tidur sama baju untuk pulang blanket babynya handuk baby aku blanket bawa dua yang hoodie blanket satu yang blanket biasa satu ini bagi suamiku disini aku beberapa bawa bawa beberapa bedong juga kayaknya deh oh iya jangan lupa apa namanya mukena atau sarung atau alat sembah yang lainnya itu aja sih intinya yang aku bawa yang penting-penting aja kalau misalnya bisa dibeli disana ya aku beli disana aja karena ini pun udah penuh banget ini satu koper kopernya gak terlalu kecil juga jadi kayaknya aku udah mikirnya kebanyakan gak sih cuman kan semuanya penting bingung juga ya gak sih yang lainnya aku gak bawa insyaallah gak diperluin urgent even itu urgent mungkin kita bisa cari disana aja gitu ada saran lain yang harus dibawa kemungkinannya kan mungkin beda-beda ya pemikiran setiap orang tapi ini yang aku bawa dan kalau bisa sih mendingan make sure dulu ke rumah sakitnya biasanya mereka menyediakan apa gitu jadi kita juga gak buang-buang apa namanya tempat untuk membawa jadi mau bazir gitu cuman ini yang aku pikir penting aja gitu even kalau bisa-bisa dibeli disana ya mending dibeli disana aja gitu deh doain semuanya lancar ya aku udah deg-degan banget little bit nervous but so excited I'm I'm so happy ketemu dede bayi secepat mungkin udah gak sabar pokoknya semangat ya mom thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati